Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar kembali tentang konsep aplikasi dan data mining untuk bahasan pada video kali ini yaitu tentang KNN atau K-Nerosnakeboards apa itu KNN dan bagaimana cara kerjanya nanti akan saya bahas pada video kali ini silahkan simak ya sebelumnya kita lihat dulu SAP kita yaitu yang akan kita belajari yaitu yang pertama yaitu cara klasifikasi dengan menggunakan KNN algoritm disini nanti saya juga menjelaskan tentang bagaimana cara kerjanya KNN itu dan seperti apa KNN itu kemudian feature extraction lalu regresi sistem serta implementation with study case atau implementation implementasinya dengan study kasus gitu ya bagaimana next nah yang pertama yaitu classifying orange versus grapefruit orange itu buah jeruk ya buah jeruk yang cenderung warnanya oranye lalu ke arah kuning gitu kan cenderung oranye ke arah kuning atau kuning ke arah oranye dan warna dan ukurannya cenderung lebih kecil sedangkan grapefruit itu semacam jeruk bali tapi warnanya agak merah dan cenderung lebih besar nah kemudian apabila kita punya satu buah atau satu buah gitu ya satu buah fruit atau buah-buahan nah apakah ini orange atau grapefruit nah kata kuncinya adalah grapefruit are generally bigger and reader jadi grapefruit itu lebih cenderung besar dan lebih cenderung warnanya agak merah oke lanjut next nah kita harus menggunakan sebuah graf atau gambar untuk proses algoritm proses algoritmanya lebih lanjut jadi disini saya punya sebuah gambar dengan sumbu X-nya adalah size dan sumbu Y-nya merupakan sebuah color nah di size-nya dia cenderung small to bigger ini saya pesarkan dulu ya nah saya pesarkan dulu nah disini untuk size-nya dia cenderung bigger gitu ya small to bigger kemudian colornya orange atau warna orange orangnya ke merah dan disini di gambar ini kelihatan bahwa untuk buah orange atau buah jaro itu cenderung berada di di gambar kiri bawah lalu untuk grapefruit dia cenderung di gambar kanan atas jadi disini di gambarnya seperti itu ya nah dari gambar tersebut kita bisa membuat sebuah kesimpulan yaitu sebuah conclusion if this root is big and red so it's probably a grapefruit jadi kalau buah itu merupakan ukurannya big atau lebih besar dan warnanya merah jadi kemungkinan dia merupakan sebuah grapefruit kemudian next nah tahapan yang ketiga bagaimana kalau kita punya satu buah yang misterius nah lalu how will you classify this root nah bagaimana anda akan mengklasifikasikannya nah akan mengkelompokkannya ke arah mana gitu ya nah disini answer nya yaitu look at the neighbors of this pot jadi kita cari kecenderungan dari tetangganya tetangga terdekatnya kita ambil saja contohnya tiga tetangga yang terdekat dari spot ini gitu ya nah kemudian saya punya gambar ini disini sudah ada tiga tetangga tetangga dekatnya dua lebih cenderung ke arah orange dan satu lebih cenderung ke arah grapefruit sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa buah misterius itu merupakan buah orange kemungkinan adalah buah orange ini masih kemungkinan ya nah jadi more neighbors are orange than grapefruit karena lebih banyak tetangganya itu lebih banyak orange daripada grapefruit so this fruit is probably an orange and that's all we use the KNN atau K Nerosene Ports algorithm for classification jadi ini KNN for klasifikasi nah begitu ya jadi sangat mudah bukan ya kalau misalnya kalian belum paham coba bisa diulang-ulang video ini gitu ya nah kemudian disini disini kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu KNN algorithm is simple but useful jadi tadi kan kita cuma punya tiga tahap gitu ya tahap yang pertama kita gambar grabnya atau kita bikin grab gambarnya nah pemetaannya kemudian kalau kita punya buah misterius kita cari tetangganya yang kedua kemudian tentukan KNN berapa tetangga yang perlu kita cari nah kemudian dihitung jadi tahapannya sangat simple gitu ya nah jadi disini if you are trying to classify something apabila kamu punya sebuah kasus dan harus melakukan klasifikasinya you make want to try KNN force jadi kalian bisa coba dengan menggunakan KNN terlebih dahulu nah oke lanjut kita for next example jadi ya contoh studi kasus yang lain disini saya punya sebuah building recommendation system jadi kita bikin sebuah sistem rekomendasi karena sekarang lagi jamannya Netflix ya gencar nah kita bayangkan saja bahwa anda merupakan sebuah pegawai Netflix nah you just imagine if you are Netflix employer you want to build a movie recommendation system for your user jadi anda ingin membuat sebuah sistem recommendation movie untuk user untuk user anda nah this this is similar to grapefruit problem ini hampir mirip ya sangat mirip dengan problem nya dari grapefruit yang pertama teman-teman harus melakukan plot lagi ya plot atau gambar dari semua user bikin saja usernya gambarnya dalam sebuah garis nah kemudian sini tahapan selanjutnya yaitu this user upload by similarity jadi teman-teman harus melakukan plotting user berdasarkan kemiripan tingkat kemiripannya misalnya dia ada user yang cenderung sukanya lihat drama trakor atau romance atau horror movie action movie dan lain sebagainya gitu ya so user with similarities atau yang memiliki kesamaan kesamaan sifat kesamaan kesamaan kesukaan dia di plot together nah contohnya ini ada satu orang yang bernama Priyanka dan anda ingin memberikan rekomendasi movie kepada Priyanka nah disini kita mencari 5 user find the 5 user close to her jadi kita mencari 5 teman-teman terdekat dari Priyanka dan didapatlah bernama Justin Jesse Joy Lance Chris and Chris disini nama-nama dari teman-teman Priyanka mereka memiliki kesukaan yang mirip terhadap movie nah jadi so whatever movie they like kesimpulannya ya Priyanka will probably like too jadi apapun yang mereka suka kemungkinan si Priyanka juga menyukai movie tersebut nah jadi seperti itu ya cara kerjanya next ini once you have this graph building a recommendation system is easy ketika anda membuat sebuah graph untuk melakukan sebuah recommendation system itu sangat mudah contohnya jika ini tadi kan ada salah satu temennya bernama Justin Justin suka lagi Justin sedang melihat sebuah movie bernama Pitch Perfect nah lalu si Justin sangat suka dengan Pitch Perfect ini dia memberikan bintang 5 ke Pitch Perfect nah kemudian sistem rekomendasi itu melakukan rekomendasi kepada Priyanka karena Justin salah satu temennya Priyanka dan melakukan merekomendasikan film Pitch Perfect ini ke Priyanka gitu ya but there's still a big piece missing nah kalau belum ada perhitungan ya terkadang kita juga ada terkendala ya punya punya kekurangan nah kalau gak ada perhitungannya you grab the user by similar how do you figure out how similar to user nah bagaimana ketika kita melihat dua user yang tampak similar nah disini kita masuk ke bahasan feature extraction contohnya di contoh yang pertama grapefruit ya in grapefruit example we compare fruit based on how long big they are and how red they are jadi kita melakukan compare atau komparasi gitu kan dari sebuah fruit berdasarkan size dan warnanya size and color features we are comparing jadi seberapa merah sih atau seberapa besar sih nah kita melakukannya dengan menggunakan angka kita menggunakan dengan sebuah angka we can extract the features atau menggambarkannya dengan menggunakan angka dengan menggunakan skala features gitu ya nah balik lagi ke sini disini kan contohnya Justin dia melihat film pitch perfect dia mengirimkan dia sangat suka movie itu atau sangat suka film itu sehingga dia memberikan angka bintang 5 dan jadi seperti itu ya cara kerjanya ini contoh simpelnya sekarang bagaimana kalau kita melihat all nya feature extraction all nya kita melakukan perhitungan dengan melakukan ekstraksi ke feature extraction atau ekstraksi ke feature nya skalanya nah contohnya ini then you can craft the tree fruit nah contohnya ini tadi ya ada A ada B ada C ada buah A buah B dan buah C kita bikin penggambarannya buah A untuk size nya 2 readiness nya 2 buah B 2 readiness nya 1 buah C 4 size nya readiness nya 5 sangat merah berarti ya nah buah C disini letaknya buah A disini buah B disini nah from the graph you can tell visually that fruit A and B similar dari gambar ini kita bisa lihat bahwa dari skalanya B cenderung lebih deket lebih mirip dengan A sedangkan C sangat jauh nah apa yang kita lakukan nah kalau kita lihat kayak gini kasar penata ya iya deket nah tapi ini harus kita buktikan dengan perhitungan perhitungan dari feature extraction let me share how close they are jadi kita harus menghitung seberapa deket si mereka nah to find the distance between two point atau untuk mengukur jarak dari dua point kita bisa menggunakan teori Pythagoras jadi you use the Pythagoras formula contohnya ini akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat nah contohnya didapat ini A between A and B jadi jarak antara A dan B kita masukkan X-nya X-nya B2 A juga 2 lalu ini kita masukkan 2 min 2 pangkatin kemudian Y-nya Y-nya B 1 Y-nya A 2 nah Y-nya J1 Y-nya min 1 pangkat 2 kita pangkatin ya jadi sama dengan akar 0 plus 1 sama dengan akar 1 paham ya perkalian ya nah jadi kalau ini pun juga berlaku kalau bilangan minus dipangkatkan 2 itu jadinya positif oke akar 1 sama dengan 1 nah lanjut lagi the distance between A and B is 1 jadi jarak antara B dan A adalah 1 you can find the rest of the distance jadi kalian bisa mencari jarak dari A ke C dan C ke B juga kalau kesusahan dengan akar gitu ya kalian bisa menulisnya dengan bilangan akar aslinya saja disini kelihatan the distance formula confirm what you say visual jadi visually fruit A and B are similar jadi dari perhitungan jarak itu bisa dikonfirmasi bisa dibuktikan bahwa dari segi visualisasi yang kita lihat memang betul jarak A dan B nya ini sangat dekat kita lanjut bagaimana dengan Netflix kita balik lagi ke contoh yang kedua Netflix suppose you are comparing Netflix user anda ingin melakukan compare dari user Netflix you need some way to create the user anda harus memiliki gambar bagaimana menggambarkan usernya di Netflix kalau tadi kan Netflix punya semacam bintang penilaian dengan menggunakan bintang bintang ini sebetulnya bisa masuk ke dalam skala linkert jadi penilaian dengan menggunakan skala skala linkert namanya kita punya maaf kita punya ini kalau tadi fruit kita punya dua point gitu kan point x dan point y bagaimana jika Netflix user kita juga harus punya koordinat dari Netflix user bagaimana once you can graph user you can measure the distance between them teman-teman harus membuat gambar dari beberapa usernya point nya bagaimana feature extraction bagaimana dari user Netflix kita punya semacam ini nah ya here's how you can convert user into set numbers jadi berdasarkan point tadi point penilaian jumlah bintang tadi kita bisa melakukan set number setting number when user sign up for Netflix have them read some category of movie based on how much they like gitu ya jadi sebentar jadi when user sign up for Netflix jadi ketika seorang user itu login atau masuk mendaftar diri menjadi user Netflix mereka harus melakukan rating jadi mereka harus memilih sebuah rating kategori gitu kan kategori movie apa sih yang mereka sukai how much they like those kategori berapa besar sih yang mereka suka terhadap kategori movie itu nah di masing-masing user teman-teman bisa melihat setting rating dari kategorinya contohnya ini priyanka justin dan morpheus nah ini teman-teman ini ada user jadi ada user Netflix dengan nama priyanka justin dan morpheus gitu ya disini kelihatan ada lima kategori movie komedi action drama horror and romance gitu ya nah disini kelihatan bahwa priyanka and justin like romance and hate horror kita lihat priyanka and justin like romance oh iya dia romancenya dikasih bintang 4 and justin juga suka lima dia dikasih bintang 5 sedangkan mereka they hate horror mereka sangat benci dengan film horror nah kelihatan ya sedangkan morpheus nah ini kebalikannya dia gak suka romance tapi lumayan menyukai horror dan dia cenderung lebih suka film action nah film actionnya lima nah jadi disini ada beberapa kategori ini extractionnya ini feature extractionnya dari user-user netflix oke next kita lanjutkan lagi ya nah feature extraction remember how in orange versus grapefruit each root was represented by a set of two number and for netflix each user is represented by a set of five number jadi jika di orange sama grapefruit tadi kita hanya punya dua set number yaitu x dan y gitu ya x dan y nah ini hanya dua skala istilahnya tapi di netflix kita punya lima skala nah bagaimana cara kita mengukur jaraknya nah instead of calculating the distance in two dimension you can calculating the distance in five dimension and the distance formula remains the same jadi kita juga bisa sama-sama mengukurnya dengan teori pitagoras nah dengan skala lima jumlahnya a1 min a2 kuadrat ditambah b1 ini min ya salah maaf ditambah b1 min b2 kuadrat ditambah c1 min c2 kuadrat ditambah d1 min d2 kuadrat ditambah e1 min e2 kuadrat setelah itu setelah ketemu ya disini setelah ketemu kita lakukan the distance formula is fleksible jadi kesimpulannya formula pitagoras itu sangat fleksible tergantung dari berapa poin yang akan diukur if you have a set of million numbers and still use the same distance formula to find the distance jadi ketika kita punya jutaan number jutaan skala kita juga bisa menggunakan dengan formula yang sama tapi kalau jutaan kita tidak mungkin menghitungnya seperti ini untuk video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung KNN ini dengan menggunakan jupiter notebook kita lanjutkan dasarnya dulu kita belajar dasarnya dulu maybe you wondering what does distance mean you have five numbers ini ya mungkin bagaimana kalau misalnya menghitung five numbers the distance tells you have similar to set of numbers jadi ya mirip lah gitu kan jaraknya mirip disini cara menghitungnya here's the distance between Priyanka and Justin kita melihat seberapa sih jarak atau seberapa mirip si Priyanka sama Justin dari ekstraksi yang tadi set number yang tadi disini ya kita lihat Justin eh kita lihat Priyanka sama Justin ini seberapa mirip nah kita lakukan perhitungannya seperti ini 3 min 4 pangkat 2 4 min 3 pangkat 2 4 min 5 pangkat 2 1 min 1 pangkat 2 dan 4 min 5 pangkat 2 hasil yang didapat ini min 1 dipangkatin 2 min 1 kali min 1 sama dengan 1 positif ya jadi 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 1 hasilnya akar 4 yaitu 2 jadi Priyanka dan Justin cukup cukup mirip mereka berdua what's the difference between Priyanka dan Morpheus gitu ya nah bagaimana perbedaan atau jaraknya antara Priyanka dan Morpheus gitu ya nah Morpheus tadi sama Priyanka dan Morpheus ini ya nah kita juga bisa melakukan perhitungan sama seperti ini you can calculate the distance kalian bisa cari ini ya kalkulasi sendiri perhitung sendiri and did you get it right apakah kalian sudah dapat nah ketika dapat hasilnya adalah akar dari 24 jadi tadi kan kalau misalnya Priyanka sama Justin kan cuma akar 4 jadi lebih kecil lebih cenderung dekat tapi kalau Priyanka dan Morpheus gitu kan dia akarnya 24 jadi lumayan jauh the distance tells you and Priyanka stays are more like Justin than Morpheus jadi dari jarak ini kita bisa melihat bahwa Priyanka atau kesukaan dari Priyanka lebih cenderung dekat dengan Justin daripada Morpheus jadi seperti itu ya selanjutnya nah disini selamat ya create now recommending movies to Priyanka is easy if Justin like a movie recommended to Priyanka and vice versa jadi sekarang untuk proses rekomendasi movie kepada Priyanka bisa sangat mudah jika Justin menyukai movie kita bisa melakukan atau merekomendasikan movie tersebut ke Priyanka dan begitu pun juga sebaliknya jika Priyanka suka terhadap sebuah movie kita juga bisa merekomendasikannya kepada Justin jadi seperti itu ya dengan demikian anda baru saja melakukan atau membuat sebuah sistem rekomendasi movie you just build a movie recommendation system nah the next if you are Netflix user Netflix will keep telling you to more read movies because the more movies you read the better your recommendation will be dan jika teman-teman merupakan user dari Netflix gitu ya Netflix tetap akan meminta gitu kan meminta teman-teman untuk lebih sering lagi melakukan rating terhadap movie karena dari movie tersebut yang teman-teman yang teman-teman nilai gitu ya ratingnya akan memberikan lebih baik lagi rekomendasi sistem atau rekomendasi film gitu kan yang akan teman-teman dapatkan jadi sekarang now you know why the more accurately Netflix can see what other user you are similar jadi sekarang teman-teman juga sudah paham bagaimana cara kerjanya dari Netflix gitu ya atau rekomendasi sistemnya dari Netflix nah Netflix bisa melihat dari bisa melihat movie-movie kesukaan teman-teman dari user yang similar user yang hampir mirip dengan teman-teman jadi seperti itu ya bisa dipahami ya next yaitu regression regression nah apa itu regression kita lihat disini regression suppose you want to do more than just recommend a movie you want to guess how Priyanka will read this movie jadi kalau tadi kan KNN berdasarkan classification nah kalau sekarang kita menggunakan KNN dengan regression gitu ya apa itu regression nah kita cari 5 5 teman terdekat nah we can take the faith people close to heart oh iya by the way there is nothing special about number 5 jadi ini gak ada hal-hal yang spesial dengan number 5 atau angka 5 teman-teman juga dapat menggunakan dengan 2 teman terdekat atau 10 teman terdekat atau 10 ribu teman terdekat mereka atau 10 ribu teman terdekat dari Priyanka and that's why the algorithm is called K nearest neighbor K K is mean K atau value jadi K ini bisa berarti number 5 jadi berarti kuncinya 5 berarti 5 nearest neighbors atau 5 tetangga terdekat atau 2 2 nearest neighbors K adalah K jadi K ini value mau berapa tetangga yang terdekat 5 10 atau 2 gak masalah ini terserah dari teman-teman gitu ya nah the next example you are trying guys are writing for Pitch Perfect well how did Justin JC Joey Lance and Chris rate jadi ini contoh dari rating film Pitch Perfect Justin memberi rating 5 JC memberi rating 4 Joey memberi rating 4 Lance memberi rating 5 sedangkan Chris memberikan rating 3 dan kita bikin sebuah rata-rata you could take average of the rating and get a 4.2 rating star jadi ketika kita bikin sebuah regresi kita gabungkan kita jumlakan dari kelima teman-teman terdekat dari Priyanka yang sudah melihat film pitch perfect kemudian kita rata-rata jadi seperti itu ya regresi jadi the basic things you will do with KNN ada dua dari basic atau dasar yang telah kita pelajari hari ini dalam video kali ini yaitu classification dan regression classification is categorization into a group jadi classification adalah kita melakukan pengelompokan kita mengelompokkan sesuatu berdasarkan beberapa kategori atau berdasarkan kategori-kategori tertentu yang similar yang hampir mirip kita jadikan satu sedangkan regression adalah prediksi atau predicting response like a number jadi kita melakukan prediksi kira-kira berapa nilai yang didapat prediksi ini kita dapat dari angka terdekat atau angka dari tetangga terdekat dari sebuah user atau dari sebuah benda yang akan kita lakukan prediksi jadi seperti itu bisa dipahami antara regression dan classification lanjut next gitu ya regression is very useful nah imagine you have a small bakery in malang and you make fresh bread everyday ini salah ini sebentar everyday kenapa saya bilang regresi sangat useful sangat powerful banget nah regresi ini digunakan memang untuk melakukan prediksi nah ini dibayangkan saja kita ambil contoh bayangkan saja teman-teman punya sebuah tukur roti tukur roti di malang dan teman-teman memproduksi roti itu fresh tiap hari you are trying to predict how many loaves atau teman-teman ingin melakukan prediksi berapa banyak sih roti tawar loaves ini roti tawar seperti ini roti tawar yang harus teman-teman bikin hari ini you are trying to predict how many loaves to make for today and you have a set feature kita bikin sebuah skala penggambaran weather on scale 1 to 5 jadi untuk cuaca kita bisa memberikan skala 1 angka skala lea pakai skala linker 1 sampai 5 1 untuk bed atau cuaca yang buruk dan 5 atau cuaca yang bagus weekend or holiday or otherwise atau weekday weekend kita kasih angka 1 kalau weekday atau yang lainnya kita kasih angka 0 nah kalau di malang kan biasanya ada pertunjukan gitu ya ada pertandingan nah pertandingan 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 bola gitu ya karena kita dekat stadion gitu ya kita punya stadion nah jika ada pertandingan atau pertandingan bola is there a game on jadi jika ada kita kasih angka 1 jika gak ada kita kasih angka 0 jadi kita bikin sebuah penggambaran seperti ini nah lanjut and you know how many loves of bread you sold in past for different set of features jadi teman-teman sebelumnya sudah memiliki catetan catetan tentang berapa sih jumlah roti yang sudah dijual dari hari-hari sebelumnya nah ini di hari yang pertama kalau misalnya kategorinya cuacanya 5 dan holiday-nya 1 tidak ada game nah kuantiti yang terjualnya 300 kemudian kalau di B-nya 3 juacanya 3 holiday ada holiday merupakan holiday nah terus ada game juga nah kuantitinya yang terjual 225 begitu seterusnya sampai di hari yang ke-6 nah lanjut nah today is weekend jadi hari ini adalah hari weekend with good weather atau dengan cuaca yang bagus based on data you just saw how many loves will you sell nah dari data ini kita bisa tahu berapa banyak sih loves yang bisa dijual kita bisa menggunakan can end dengan 4 dengan 4 tetangga terdekat nah first figure out for nearest neighbor for this point nah cuacanya bagus kita kasih angka 4 weekend nah kita kasih angka 1 karena disini tidak ada keterangannya ada game atau tidak kita kasih angka 0 jadi kita bisa melakukan traffic gitu ya 4 1 0 jadi dari hasil perhitungan distance nya kita menggunakan formula Pitagoras ya didapat untuk kategori A nah kategori A dengan set data yang ini jadi jaraknya antara kategori A dengan skala 5 1 0 dengan 4 berbanding 4 1 0 nah itu jaraknya 1 kemudian B 3 1 1 dengan 4 1 0 jaraknya 2 begitu pun selanjutnya gitu ya C didapat jarak 9 D didapat jarak 2 E didapat jarak 1 dan F didapat jarak 5 nah kemudian kita tentukan karena K nya atau K nya adalah 4 kita bisa mendapatkan 4 kita mendapatkan 4 jarak yang terdekat kita kumpulkan ya jadi A B D E begitu ya bisa dipahami ya jadi disini didapat angka 1 untuk A gitu ya seperti tadi B 2 D 2 dan E 1 ini adalah 4 tetangga yang terdekat gitu ya E B D dan E are the close jadi mereka yang sangat dekat nah kemudian kita cari averagenya atau rata-rata take and average of the love sold on the study jadi kita cari rata-rata dari 4 hari ini 4 hari yang sudah kita tentukan jaraknya yang paling dekat ini kuantitinya jadi kita cari rata-ratanya kita tambah gitu ya 300 225 200 sama 150 kita cari rata-ratanya dan and you get ini dan kita mendapatkan angka 218 75 gitu ya dari rata-rata kuantiti roti yang sudah dijual dan kalau misalnya kita bulatkan menjadi 218 that's how many loves you sold make for today jadi begitu cara kerjanya kita melakukan regresi atau prediksi berapa sih jumlah roti tawar yang akan kita buat hari ini jadi seperti itu ya untuk selanjutnya pokok bahasan kita adalah cara menggunakan KNN dengan Jupiter Notebook nah ditunggu untuk video selanjutnya ya terima kasih untuk hari ini kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan tanya bisa di kolom komentar bisa di tanya langsung ya di grup kelas gitu ya atau ke WA terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati